Intro Siapa yang tidak kenal dengan bisa Satu ini, model bis yang di era dulunya bisa dibilang menjadi lambang kenyamanan tertinggi dari kendaraan bis Di zamanya, bis ini terbilang sangat spesial, namun alasannya bukan hanya karena jumlahnya yang terbatas Tapi juga karena teknologi rangka bodi yang dimilikinya bisa dibilang istimewa Ini adalah bis Neoplat, yang dirasa spesial karena menggunakan tipe bodi monokok Yang artinya, bis ini tidak menggunakan sasis dan pastinya memberikan rasa kenyamanan yang berbeda dari bis lain kebanyakan Sejauh ini, sepertinya hanya karuseri Adiputro saja yang pernah membangun bis tipe ini di Indonesia Tapi khusus untuk model unit Neoplat ini, kabarnya seluruh komponennya diimpor langsung dari negara Jerman Sehingga memiliki standar dan kualitas yang sama dengan bis Neoplat yang beredar di Eropa Lalu seperti apa detail tampilan dan fitur canggih yang dimiliki bis Neoplat ini? Simak video ini sampai akhir ya Bis Neoplat ini sendiri bisa dibilang hasil kolaborasi antara karuseri Adiputro Malang dengan karuseri Neoplat Jerman Karena menggunakan model bodi asli Neoplat namun dirangkai dan dibangun oleh Adiputro di Indonesia Tapi menurut Pak Selow, selaku pemilik dari bis Neoplat PO Velizar yang kami review ini Bilang jika seluruh bagian dari bis ini memiliki fina berasli dari Neoplat Jerman Yang artinya adalah rangka dan komponen bodinya merupakan barang asli buatan Neoplat yang diimpor ke Indonesia secara CKD Lalu dirakit oleh karuseri Adiputro Malang Model bodi yang digunakan sendiri merupakan Neoplat transliner tipe N316K Dan jika kalian coba browsing di internet dengan kata kunci Neoplat N316K Maka yang muncul adalah model bodi yang sama seperti ini Jadi bisa dibilang bis ini sama dengan bis Neoplat yang beredar di Jerman dan negara luar lainnya Dan yang artinya memiliki kualitas, struktur rangka, dimensi, kekuatan, dan rasa berkendara yang sama dengan bis Neoplat di Eropa Komponen yang diimpor langsung dari Neoplat Jerman sepertinya adalah rangka bodi dan juga sistem kaki-kaki beserta suspensinya juga Lalu saat tiba di Indonesia dirangkai oleh karuseri Adiputro dan dipasangkan mesin serta axle roda milik Mercedes-Benz OH1521 alias Mercedes-Benz Jadi komponen penggerak bis ini menggunakan merci cooler yang hingga sekarang sudah teruji kehandilan dan durabilitasnya Daper pacunya juga menggunakan mesin yang sama yakni berkode OM366LA yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 210hp pada 2600rpm Dan torsi maksimal sebesar 660nm pada 1400rpm Gardan roda depan maupun belakang juga menggunakan komponen milik merci cooler Namun sistem suspensinya sudah diganti menggunakan suspensi udara asli bawaan dari Neoplat Jerman Yang spesial dari suspensi udara ini adalah jumlah balonnya yang hanya 4 Yang artinya masing-masing sumber rodanya hanya mendapatkan 1 balon udara saja Berbeda dengan bis Jerman sekarang yang rata-rata menggunakan 6 balon udara yakni 2 terpasang di gardan depan dan 4 di axle belakangnya Balon udara milik Neoplat ini juga ukurannya lebih besar daripada bis pada umumnya Belum lagi posisi dan cara kerjanya juga berbeda dengan bis bersuspensi udara yang banyak beredar sekarang Jika kalian coba mengintip ke kolongnya maka akan terlihat bis ini bukan menggunakan suspensi udara tipe white maupun tipe narrow Selain menggunakan teknologi rangka bodi yang terbilang canggih dan tidak biasa Model bodi bis ini juga memiliki tampilan yang berbeda dari bis di Indonesia kebanyakan Oh iya menurut Pak Selo unit bis ini sendiri dirakit pada tahun 1998 namun mulai jalan atau bertugas di tahun 2001 Untuk bis berusia 20 tahun lebih kondisi unit ini terbilang masih terawat dan orisinil di semua bagiannya Sekarang mari kita review setiap detail dari bodi Neoplat ini ya Dan pertama mari kita lihat dari bagian depan bodinya terlebih dahulu Identitas utama dari bis ini tentu ada pada moncong bodi depannya yang lebih maju untuk menyembunyikan wafer kacanya Ciri khas ini juga masih dipertahankan oleh Neoplat Jerman hingga sekarang Namun pada bodi ini tidak ada aksen atau garis yang aneh dan berlebihan ya Semua didesain secara sleek and clean sehingga terkesan lebih elegan Lampu utamanya juga hanya berbentuk persegi panjang biasa saja dengan jumlah 3 lampu di setiap sisinya Namun ada juga versi bodi Neoplat yang menggunakan lampu berbentuk bulat yang tersusun horizontal Yang keren pada lampu bis ini adalah framenya yang gampang dibuka agar mempermudah proses perbaikan jika terjadi kerusakan Sementara tampilan bodi sampingnya juga masih senada dengan desain yang simple namun tetap elegan Satu-satunya garis lengkung yang menarik dan menjadi ciri khasnya adalah bentuk garis kaca di pintu depannya Serta ada aksen seperti kisi-kisi di atasnya Namun kerennya pintu sebelah kiri atau untuk akses masuk penumpangnya menggunakan sistem pneumatik dan masih berfungsi normal hingga sekarang Tapi jika kalian menengok ketika pintu sopir dibuka maka akan terlihat di bagian dek bawahnya bolong dan kelihatan jika tidak ada sasis pada bis ini Karena tidak ada besi sasis yang melintang maka ada ruang kosong yang digunakan untuk menyimpan ban serap Hal menarik lainnya ada pada bagasi bawah bis ini Lagi-lagi karena tidak menggunakan sasis maka bis ini bisa memiliki bagasi yang tembus dari kiri hingga ke kanan Tentu untuk di jamanya bis ini menjadi pelopor bis dengan bagasi tembus di Indonesia ya Yang akhirnya memberikan kapasitas ekstra untuk mengangkut berbagai barang bawaan penumpangnya Dan yang membuat keren lainnya adalah overhang depannya yang sangat panjang membuatnya terlihat lebih gagak Belum lagi atapnya yang rendah memberikan kesan tampilan yang unik dan berbeda pada bis ini Sementara di atas atapnya hanya dihasilkan oleh kondensor AC merk Convecta yang sangat terasa kesan klasiknya Tampilan belakangnya juga masih terlihat simpel dengan desain yang masih senada dengan bodi depannya Desainnya sendiri serba mengotak mulai dari bentuk kaca belakangnya Lalu bentuk kap mesinnya, bentuk bumper belakangnya hingga bentuk lampu belakangnya juga Lampu belakang ini sendiri hanya berbentuk persegi biasa yang disusun secara vertikal dengan warna yang sesuai sebagaimana fungsinya Di bagian belakang sini juga tidak ada sama sekali kisi-kisi untuk sirkulasi udara dari ruang mesin Jadi tampilannya hanya polos saja dari atas hingga ke bawah Sekarang mari kita masuk ke dalam interior kabinnya dan kita review seperti apa tampilannya ya Interior kabinnya sendiri masih terasa bersih dan rapi meski di usianya yang tidak lagi muda Dan sebelum kita duduk saja sudah terasa nyaman berkat bahan bludru yang benominasi di dalam kabinnya Tapi pada bagian interior ini sepertinya buatan karuseri Adiputra sendiri dan bukan diimpor dari Neopan Jerma Tapi secara desain tentu ada beberapa bagian yang mirip dengan aslinya Kursi penumpangnya sendiri menggunakan merk Aurora yang lebar, empuk dan sangat nyaman saat diduduki Belum lagi paduan bahan bludru berwarna orangnya dengan sandaran kepala berbahan kulit berwarna biru memberikan rasa elegan tersendiri dan terlihat mirip dengan kursi di pesawat Garuda Bahan bludru ini juga masih menghias di bawah bagasi kabin dan di sekeliling lover ACnya Tara model lover AC yang digunakan sudah terbilang modern untuk di jamanya dan sudah dilengkapi dengan lampu baca juga Tapi jika kalian perhatikan plafon di atas selorong kabinnya terlihat memiliki model yang masih sama dengan bis-bis keluaran terbaru mereka Dan terakhir beginilah tampilan dashboardnya dari bis Neoplan ini terlihat simpel namun sangat ergonomis bagi pengemudi bis tersebut Sementara tampilan kemudinya tentu masih menggunakan sir tampil khas marsikuler berikut juga dengan daya instrumen klasernya yang serba membulat Hadirnya bodi ini juga sekaligus menjadikannya bis yang paling canggih dan revolusioner di saat itu atau bahkan bisa dibilang hingga sekarang juga Bodinya yang monokok tanpa salsis dan juga kaki-kaki yang sudah menggunakan suspensi udara pasti menjanjikan kenyamanan lebih saat berpergian bersama bis ini Jika kalian ingin mencoba kenyamanan bis Neoplan, kalian bisa hubungi langsung POV Lizard melalui Instagram resmi mereka atau lewat kontak person yang ada di sana juga Jadi siapa di antara kalian yang masih memfavoritkan atau mungkin ingin mencoba bis berbudi Neoplan ini? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Terima kasih telah menonton dan maju dari dunia perbisaan Indonesia